Di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail proses pembuatan meja resin atau revertible teman-teman Resin yang saya pakai dalam projek ini adalah resin polyester Untuk mendapatkan hasil akhir yang rata, bening, dan mengkilap seperti ini Tentu dibutuhkan tahapan-tahapan atau cara yang benar dalam proses pembuatannya Pastikan teman-teman simak dan perhatikan dengan baik video ini Supaya bisa memperoleh hasil dan kualitas pekerjaan yang maksimal Buat teman-teman yang baru gabung di video ini Atau mungkin baru pertama kali melihat channel ini Jika Anda mempunyai hobi atau ketertarikan di dunia resin art Maka tidak ada salahnya jika teman-teman subscribe sekarang juga channel ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di saham resin art Oke jadi ceritanya Kemarin itu ada teman-teman datang ke rumah dia bawa meja ini Meja di depan ini teman-teman ya Tidak begitu besar juga mejanya Dia itu ceritanya pengen ini apa Ini nanti meja ini dikasih kombinasi resin gitu loh Jadi nanti ada tambahan resinnya Setelah saya pikir-pikir Jadi ini kayaknya nanti akan Saya gini kan ini Ini ya Meja ini nanti akan saya belah Saya belah di bagian tengahnya Lalu untuk yang bagian samping-samping ini Samping ini kan masih ini ya Masih utuh ya untuk bagian kulitnya Samping ini nanti akan saya balik Posisinya ada di tengah-tengahnya sini Ya kan Otomatis jadi nanti rivernya Resinnya nanti akan ada di Tengah-tengah sini teman-teman Oke Seperti apa Prosesnya Bagaimana caranya Silahkan simak terus videonya sampai habis Jangan lupa Subscribe buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Selamat menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang pertama-tama disini Saya hilangkan dulu ya Bekas finishing yang sebelumnya Karena sebelumnya finishingnya memakai wood stain ya Disitu saya hilangkan dengan memakai gerinda Lalu saya amplas secara manual seperti ini Supaya halus Selanjutnya disini saya belah Mejanya tadi menggunakan circular saw Ini memang agak berat teman-teman Karena ukuran mejanya yang agak tebal ya Dan sisanya itu saya lanjutkan dengan memakai gergaji manual Setelah itu saya meratakan papannya ini dengan menggunakan router teman-teman Ini namanya konstruksinya adalah konstruksi router slide ya Nah untuk hasil akhirnya bisa teman-teman lihat hasilnya benar-benar rata atau flat Setelah itu kita masuk ke bagian casting Terlebih dahulu untuk bagian bawahnya Itu saya kasih sealant ya Atau lem kaca Itu fungsinya untuk menahan cairan resin Supaya dia tidak merembes ya Merembes ke bagian bawah kayu Jadi nanti akan tertahan di sealantnya tadi itu teman-teman Setelah itu kita pasang di bagian sampingnya ya Untuk menutupi Disini saya memakai mica Teman-teman juga bisa menggunakan kayu mungkin Atau triplek atau papan Setelah itu ini saya mengoleskan resin Di bagian celahnya ya teman-teman ya Ini hanya untuk memastikan atau untuk mengunci Supaya nanti cairan resin itu benar-benar Tidak ada yang bocor teman-teman Oke Setelah kering Baru ini saya lakukan tahap casting Atau pengecoran layer pertama teman-teman Untuk layer pertama ini biasanya saya tipis saja ya Mungkin sekitar setengah sampai 1 cm Waduh ini tadi mohon maaf teman-teman Kamera saya pas lagi error Sebetulnya tadi sudah sempat nge-record ya Cuman waktu tuangnya tidak tahu kok Tiba-tiba tidak bisa terekam Tapi yang jelas ini sudah saya lakukan layer kedua ya Untuk pengecoran layer kedua ya Teman-teman lihat Ini kan masih basah Ini kurang lebih sekitar 2 cm ya tingginya Oke Jadi ini adalah pengecoran layer yang terakhir Ini masih basah ya teman-teman tahu Nanti kita tunggu sampai kering Baru nanti kita masuk ke proses selanjutnya Yaitu proses perataan Oke Ini kan kalau teman-teman lihat Itu sebetulnya masih ada banyak ini ya Gelembung disitu Tapi ini nanti akan hilang dengan sendirinya Karena Proses pengeringan ini tidak terlalu cepat Kalau terlalu cepat nge-gel Nanti otomatis ini Gelembung ini nanti akan susah hilang Tapi kalau kita pengeringannya agak slow Agak lambat Nah ini nanti akan Gelembung ini nanti akan naik dengan sendirinya Oke setelah cornya tadi kering teman-teman ya Disini saya kembali melakukan Ini ya Router Proses router Untuk Meratakan lagi ya Permukaannya supaya Benar-benar rata dan flat Setelah itu kita bersihkan debunya Dan hasilnya kurang lebih Seperti ini teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Untuk hasilnya memang Bagus ya ini ya Rata Dan proses selanjutnya adalah Pembentukan Ukuran Jadi ini saya potong Memakai circular saw Tetapi perlu diingat Waktu kita Melakukan pemotongan Pakai circular saw Kalau pas lagi di bagian resinnya Kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya Supaya nanti tidak ini Tidak cuil-cuil Istilahnya seperti itu ya Cuil Karena di bagian resin itu memang keras teman-teman Oke teman-teman ya Tadi sudah Selesai Kita bentuk mejanya ya Sudah kita potong Sesuai ukuran Yang diinginkan Lalu Ini ada beberapa bagian yang Ternyata Kayunya Lobang-lobang Jadi Lobang-lobang kecil gitu ya Tidak terlalu besar Nah ini untuk menyiasatinya Saya ingin Cari instannya saja Cara yang instan Cara yang cepat ya Disini saya ingin Menembelnya Pakai epoksi Jadi Kalau Pakai epoksi Untuk tempelan Lobang-lobang kecil Pada kayu misalnya Seperti yang pojok ini ya Di pojok ini Itu kita Langsung saja Langsung mengecornya ya Tidak usah Di treatment terlebih dahulu Tidak masalah Ya mungkin nanti efeknya Akan ada sedikit Apa Muncul gelembung sedikit Biasanya seperti itu Tapi saya rasa Untuk bagian yang hanya Untuk menutupi tembelan ya Tembelan yang Sifatnya kayu lobang Itu tidak masalah lah Menurut saya Lagian juga ini posisinya ini Sebetulnya ada di bawah Jadi yang lobang Kayunya ini Yang saya mau tutupi Ini posisinya ada di bawah Jadi tidak begitu kelihatan Oke Epoxy yang saya Pergunakan Tetap Saya pakai Durefol ya Durefol Epoxy coating Ini jelisnya Epoxy coating Ini akan kering Lebih cepat ya Jadi Diharapkan besok Saya bisa langsung Untuk Setelah kering ya Saya bisa langsung Untuk mengamplasnya Oke teman-teman Jika teman-teman Berminat dengan produk ini Produk Epoxy dari Durefoli Teman-teman bisa Menghubungi saya Kebetulan saya sudah Apa Terdaftar sebagai reseller resmi Untuk produk Durefoli ini Dapatkan promo Atau Bonus ya Disini nanti akan ada Bonus Pigment Kalau Kalau nanti teman-teman Pembeliannya Melalui saya Dengan harga yang Sama dengan Produk Official Untuk harganya Ini adalah Satu setnya Jadi terdiri dari Satu kilo Base nya Epoxy Dan Setengah kilo Hardener Ya Totalnya ada Satu setengah kilo Ini harganya Rp265.000 Saja Oke teman-teman Nanti Kalau teman-teman Berminat Nanti teman-teman Bisa menghubungi saya Untuk kontaknya Nanti akan saya Sertakan pada Kolom deskripsi Oke Lanjut Dan ini saya Mulai menempel Ya teman-teman Dengan memakai Resine Epoxy Yang tadi Untuk bagian Yang samping Penutupnya Itu biasanya Saya memakai Lakban Teman-teman Perlu diingat Tips dari saya Pakai lakban Yang kertas Saja Jangan pakai Lakban yang plastik Karena yang plastik Biasanya itu mudah Bocor teman-teman Mudah lepas Oke Jika sudah Kering Kita lanjutkan Menghaluskan Permukaan Yang tembelan Tadi ya Disini saya memakai Amplas gerinda Biar cepat Teman-teman Lalu setelah itu Saya lanjutkan lagi Dengan memakai Amplas orbital Sender Tapi yang Model kota Seperti ini ya Kita Amplas sampai Benar-benar halus Permukaannya Rata Lalu saya Lanjutkan lagi Dengan memakai Amplas orbital Sender juga Tetapi ini yang Tipe Jenis bulat Teman-teman ya Karena yang Bulat ini Hasil akhirnya Dia lebih Bagus Lebih halus Daripada yang Kota tadi Dan Kurang lebih Hasilnya seperti ini ya Setelah kita Amplas tadi Dengan yang Orbital Sender yang Bulat Tadi ya Teman-teman ya Lalu selanjutnya Ini adalah proses Insulator Teman-teman Jadi ini adalah Proses penutupan Pori-pori kayu Disini saya memakai Resin Epoxy ya Untuk Insulatornya Jadi insulator Ini perlu Karena nanti Rencananya Setelah ini Untuk Finishingnya Ya kan Saya akan Menutup lagi Dengan resin Teman-teman Jadi Nanti akan Saya Lapis lagi Dengan resin Polyester Nah Kalau Kalau enggak Ditutup Pori-pori kayunya Nanti resinnya itu Dia enggak akan Bisa nempel Teman-teman Oke Setelah tadi Epoxy nya kering Kita amplas lagi Ini Amplas halus saja Fungsinya Untuk Melukai saja Jadi Supaya tidak licin Teman-teman Jadi nanti Resin polyesternya Nanti Supaya Bisa melekat Dengan Rekat Atau Dengan Sempurna Ke Resin Epoxy nya Yang tadi Oke Terus setelah itu Saya pasang Lakban kembali Di sampingnya Ya Lalu Saya Mixing Untuk Resin Polyester nya Saya langsung Tuang Di atasnya Tunggu kering Setelah kering Saya copot Lakban nya Dan Saya lakukan Juga Hal yang sama Prosesnya Untuk bagian Yang Baliknya Tadi Ini adalah Bagian atas Sama Seperti tadi Ini Harus kita Amplas dulu Harus kita Lukai Amplas Halus Setelah itu Kita Tuang Saja Resin nya Langsung Ke atasnya Lalu kita Lalu kita tunggu Sampai Kering Untuk resin Polyester nya Setelah kering Itu Kita masuk ke Proses Pengamplasan Di sini Untuk tahap 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 Kasar Ini saya Memakai Amplas Jenis Tank Sender Karena Ini butuh Cepat Setelah itu Saya Ganti Ke Amplas Yang kotak Tadi Orbital Sender Lalu saya Lanjutkan Ke Amplas Yang Orbital Sender Juga Yang Ini Yang Bulat Itu Kita Lakukan Sampai Grid Halus Jadi Sampai Grid 5000 Karena Nanti Ini Untuk Proses Pemolesan Itu Amplas Harus Benar Benar Sampai Halus Oke Nah Setelah Halus Ini Sudah Sampai Grid 5000 Lalu Sekarang Kita Masuk Ketahap Poles Untuk Obat Yang Saya Pakai Kompon Jadi Yang Pertama Rubbing Kompon Ini Fungsinya Untuk Kompon Kasar Setelah Itu Saya Memakai Kompon Yang Nomor 1000 Lalu Saya Lanjut Kompon Yang Nomor 2400 Dan Saya Teruskan Di Tahap Finishing Ini Saya Memakai Wax Yang Nomor 3800 Untuk Produk Yang Di Botol Botol Kecil Tadi Saya Memakai Produk Merk Menzerna Ya Teman Teman Ya Oke Setelah Kita Oles Kita Langsung Poles Saja Lalu Kita Lap Kita Bersihkan Kita Lakukan Di Semua Dengan Rata Lalu Kita Masuk Kompon Kompon Nomor Seribu Ini Teman Teman Ya Kita Ratakan Dulu Obatnya Lalu Kita Poles Poles Ini Harus Benar Benar Teliti Ya Jadi Baret Baret Yang Kecil Itu Nanti Kita Harus Hilangkan Dengan Polesan Ini Teman Teman Oke Dan Ini Adalah Kompon Yang Berikutnya Ini Kompon Yang Nomor 2400 Lalu Nanti Lanjut Sampai Ke Waxing Proses Waxing Yang Nomor 3800 Tadi Teman Teman Setelah Itu Biasanya Saya Bersihkan Ini Memakai Air Saya Kasih Air Sedikit Saya Lap Kembali Dan Hasil Akhirnya Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Selamat Mencoba Di Rumah Jika Ada Pertanyaan Atau Hal Hal Yang Kurang Jelas Teman Teman Nanti Bisa Tanyakan Pada Kolom Komentar Insya Allah Nanti Satu Satu Saya Akan Membalas Semua Pertanyaan Yang Masuk Pada Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Messenger Sampai 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 Terima Sampai Terima kasih.